Dirga mau menikah, ini maksudnya apa sih umur 26 tahun udah mau menikah santai aja bro Tenang bro, tenang-tenang ya, tenang kayaknya berapi-api banget Ya baik dong, kalau gilang 26 tahun sudah memutuskan menikah bapak, sudah 30 tahun ya kan Belum ada juga pikiran ya 31 Udah lewat malah ya Oke, dan kita juga akan lihat bagaimana kebahagiaan calon istrinya Adis Adisnya masih muda loh, karirnya di girl band bernama OMG Girl Band Kamu tau gak OMG Girl Band? OMG, itu dia Iya, ya mas ini katanya tanggal pernikahan belum ada Tapi tempat akat dan juga konsepnya mereka sudah tau juara gak sih Gimana sih kebalik ya pemirsa, biasanya kan menentukan tanggal kemudian baru mencari tempat Tapi kalau ini tempat akat resepsi udah ada tapi tanggalnya yang belum tau Ya pokoknya yang penting jadi deh nikahnya itu Oh itu sih paras-paras aja gak mau kasih tau mungkin ya Eh gimana, gak mau nyebarun dengan banyak lah ya Mungkin kita nanya dulu ya sama Gilang Girja, seperti apa ceritanya silahkan Catherine mahal ya Setelah melakukan berbagai macam persiapan, akhirnya Gilang Girja akan melamar Adis Tifresa di sebuah resto di Bilangan Jakarta Selatan Tempat pada hari ulang tahun Gilang yang ke-26 tahun tanggal 17 Agustus Rencana 17 Agustus, tempat di hari ulang tahun gue Kita akan ngadain lamaran itu di salah satu restoran lah di Bilangan Jakarta Selatan ya itu ya Iya, Jakarta Selatan Yang diundang keluarga besar sih memang Keluarga besar kita itu kalau dihitung-hitung ada berapa sih? Ehm, 150-an loh Kita keluarga besar tuh Kayaknya kamu doang deh segitu Enggak, enggak, enggak Berdua ya? Berdua Oh iya, iya 150-175 lah Oh iya, kemarin kita udah ngitung ya Jadi keluarga besar paling teman-teman dekat lah Si Adi sih yang punya ide katanya gimana kalau kita mengadakan lamaran di tanggal 17 Agustus Jadi pas kamu ulang tahun tuh happy-nya double Soalnya kan dulu pertama kali banget Gilang Propos, ngasih cincin, menyatakan dia serius itu pas ulang tahun aku Jadi gantian diresmikannya pas ulang tahunnya Gilang Walau waktu lamaran telah ditentukan, tapi untuk acara akad nikah baik Gilang dan Adis Belum tahu kapan akan digelar Pasalnya mereka telah dalam mengurus surat-surat di kantor urusan agama Karena itu mereka tidak menggunakan hitung-hitungan adat seperti lazimnya Namun untuk urusan tempat, akad, dan resepsi semua telah ditentukan Kita masih ngurus ke KUA, mungkin minggu depan jari Mungkin minggu depan udah dapet akadnya, karena itu dia Nih buat pemirsa ya, yang mau menikah, surat-surat dulu deh Mendingan, gak usah urusin yang lain, nah kita kebalik Eh tapi surat kalau kecepatan juga gak bisa sayang Ya tapi kan kalau lebih cepat, bukannya bisa diatur Harus 3 bulan sebelum hari H kalau gak salah Oh gitu, tapi kita belum, ini udah berapa bulan Gak tau Iya itu dia makanya, kalau bisa sih surat duluan, kita tuh telat, kita tuh belakangan malah suratnya Jadi yang kita pengennya, akan nikah itu pada saat hari resepsi biar gak capek Cuman kalau ntar misalnya dapetnya duluan, ya udahlah gak apa-apa Yang penting akan nikah dulu, yang penting Masa udah resepsi belum akan nikah, kan aneh Jujur sebenarnya pengen sesuai daftar aja Biar gampang, karena ya kita udah doa sama Allah Maksudnya tolong lancarkan, tolong berikan yang terbaik Apapun yang keluar di lamaran, ya itu kita udah yakin betul bahwa itu adalah jalan dari Allah Resepsi kita di Jakarta Utara Kayaknya ini kan gue akan ada, apa namanya, numpang nikah ya namanya ya Numpang nikah itu karena alamat kita di Bekasi Kita akan menikah di Jakarta Utara Jadi udah keluar suratnya ya kemarin, udah keluar suratnya Harinya kita belum tahu, tanggal berapa, gimana menyebar undangan Mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum lamaran Terkait dengan proses pernikahan nanti, Gilang dan Adia setelah membocorkan rencananya Dengan menyebut tanpa adanya proses pingitan dan adat yang ketat Untuk resepsi, mereka lebih suka menggunakan tema internasional dengan beberapa sisipan adat Pingit kayaknya enggak ada sih Kita enggak tahu soalnya adat kita pakai pingitan atau enggak dan kita enggak pakai adat juga Kalau resepsinya sendiri sih kita kan pakai internasional Cuma kita masih ada nyelip-nyelipin budaya-budaya Palembang, Medan Adalah sedikit-sedikit Dan kalau misalnya kita serius harus benar-benar adat dari masing-masing Kayak Palembang atau Medan Sebenarnya jujur takutnya nanti ada kesalahan, jadi masalah gitu kan Kalau udah menikah itu kan ya ada pepatah yang bilang katanya Kalau acara kecil, masalahnya kecil Kalau acara gede, masalahnya pun gede Nah kita coba meminimalisir semua itu Kembali ke prinsip awal bahwa resepsi itu adalah Untuk ngasih tahu, nih udah nikah nih, ini festanya Gitu Semakin dekatnya waktu lamaran yang telah ditentukan Seperti laiknya pasangan yang akan meresmikan hubungan kejenjang yang lebih tinggi Pasti diliputi berbagai perasaan Baik senang maupun tegang Tapi pasangan Gilang dan Adias mengaku biasa saja Mereka menyatakan sudah semakin mantap Bahkan mereka menampik adanya perjanjian peranikah Yang tengah marak di masyarakat Kalau kita sih mikirnya Karena sudah bersedia menikahi dan dinikahi Berarti kita juga berencana untuk selamanya ya sayangnya Gitu Sejauh ini jujur belum Belum ada rasa dudukan banget, stres banget Belum ada Mungkin nanti ketika beberapa hari menjelang resepsi baru stres gitu Mudah-mudahan sih gak ada kendala berarti ya Emosi naik sih mungkin iya Cuman kayaknya itu gak kena menjelang pernikahan aja sih Iya ya sayangnya Iya Kan tiap bulan perempuan suka emosian tuh Cuman kalau misalnya untuk pernikahan Sampai saat ini sih belum Belum stres Dek-dekan apa gitu-gitu belum Karena kan karena gue dari awal Sama Adis ini Udah yakin bahwa Ya dia yang harus jadi ibu dari anak-anak gue gitu Pingit kayaknya gak ada sih Kita gak tau soalnya adat kita pake pingit-pingitan atau enggak Dan kita gak pake adat juga Kalau resepsinya sendiri sih kita kan pake internasional Cuman kita masih ada nyelip-nyelipin budaya-budaya Palembang, Medan Dan adalah sedikit-sedikit Dan kalau misalnya kita serius harus bener-bener ada dari masing-masing Kayak Palembang atau Medan Sebenernya jujur takutnya nanti ada kesalahan jadi masalah gitu kan Kalau udah menikah itu kan ya ada pepatah yang bilang katanya Kalau acara kecil masalahnya kecil Kalau acara gede masalahnya pun gede gitu Nah kita coba meminimalisir semua itu Kembali ke prinsip awal bahwa resepsi itu adalah Untuk kasih tau nih udah nikah nih ini pestanya Gitu Semakin dekatnya waktu lamaran yang telah ditentukan Seperti laiknya pasangan yang akan meresmikan hubungan kejinjang yang lebih tinggi Pasti diliputi berbagai perasaan Baik senang maupun tegang Tapi pasangan Gilang dan Adias mengaku biasa saja Mereka menyatakan sudah semakin mantap Bahkan mereka menampik adanya perjanjian pranikah Yang tengah marak di masyarakat Kalau kita sih mikirnya Karena udah bersedia menikahi dan dinikahi Berarti kita juga berencana untuk selamanya ya sayangnya Gitu Sejauh ini jujur belum Belum ada rasa dudukan banget Stres banget Belum ada Mungkin nanti ketika beberapa hari menjelang resepsi Baru stres gitu Mudah-mudahan sih gak ada kendala berarti ya Emosi naik sih mungkin iya Cuman kayaknya itu gak kena menjelang pernikahan aja sih Iya ya sayangnya Iya Kan tiap bulan perempuan suka emosi yang tuh Cuman kalau misalnya untuk pernikahan Sampai saat ini sih belum Belum stres Dek-dekan apa gitu-gitu belum Karena kan gue dari awal Sama Adias ini Udah yakin bahwa Dia yang harus jadi ibu dari anak-anak gue Ya sayang Ya sayang ngomong dong sayang Sayang Tau mu cuit banget sih Aduh berserah banget Karena aku juga berencananya Untuk selamanya juga Kalau sudah menikah Oh ya amin Tapi ini pasti mereka berdua lagi repot banget ya Kan ngurusin peritilan-peritilannya Terus eh aku berasa banget Karena aku pernah ngalamin itu kan Jadi kalau aku mungkin Tanggal pernikahannya udah ada Tempatnya juga udah ada gitu Jadi semuanya udah beres gitu Suvenir udah semua udah Nama lakinya gak ada Oke kalau gitu tas dulu dong sayang Udah jangan kajak-kajak kalau gitu Aduh memiliki luar biasa sekali Tapi tadi dibilang ya Katanya kalau misalnya acaranya kecil Masalahnya kecil Acaranya besar Masalahnya besar Ya udah gak usah nikah Kalau ngomong ada masalah ya Untuk gelar dirga Itu bukan masalah Maksudnya Apa ya Kerepotan-kerepotan Kerepotan Yang bakal diurusnya seperti apa Pokoknya kita mendoakan saja Semoga lancar Nanti lamarannya Sampai hari H-nya kita nantikan tanggalnya Dari Gilang Dirja Tolong undang kami juga dong disini Biar nanti kita liput juga Aku tau kenapa alasannya Konsepnya internasional Kenapa? Karena rambutnya adis Warnanya agak sedikit pirang That's wadimaunya internasional Oh boleh-boleh Jadi kamu sesengaja Minta inset yang undang Terus kamu mau ngikut gitu ya? Ya aku ngikut Siapa tau aku yang dapet handbooknya Ketika dilempar Langsung yusul ke peladilan Udah gak usah narep ketinggian Baiklah pemirsa Selanjutnya ini akan ada keluarga Bersaudara nih Dari Chandra Winata Betul sekali Ada Nadir, Ada Mar, Sel Dan juga Miska Seperti apa sih kompakannya mereka? Nantikan saat lagi Tetapi Inset Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!